bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman jumpa lagi dengan MHW Vlog and Podcast di video kali ini saya akan memberikan tips agar tanaman atau tanaman monstera ini bisa daunnya sobek-sobek nah ini belum sobek karena apa ini belum saya rambatkan dan tip agar daun monstera ini bisa pecah-pecah atau sobek-sobek itu jika tanaman ini merambat jadi ada tempat untuk merambat nanti kalau ini sudah merambat di suatu tembok apa pohon itu ini nanti bisa sobek-sobek dengan sendirinya jadi ini nanti belah-membelah-belah ini ini belum karena ini tidak saya rambatkan dan di samping itu saya juga akan memberikan tip agar pohon atau tanaman monstera ini bisa diperbanyak untuk memperbanyak tanaman monstera ini mudah juga caranya setiap ruas ini ini ada akar keluar ini akarnya keluar nah ini dipotong potong-potong-potong terus dijadikan beberapa pot kalau kepingin banyak jadikan beberapa pot tapi kali-kali ini saya kepingin biar rimbun terlebih dahulu ini supaya tanamannya rimbun terlebih dahulu dan belum pecah biar rimbun dulu baru nanti kepingin kalau biar ini sobek-sobek nanti akan saya rambatkan saja dan cara untuk memperbanyak ini pertama saya siapkan untuk potnya ini bawahnya saya beri gabus bekas dari alat elektronik itu alat elektronik ini sudah saya potong-potong kemudian akan saya beri tanah tanah ini sudah campuran dengan pupuk kotoran kelinci karena saya punya ternak kelinci teman-teman nah ini sudah saya tutup kemudian akan saya potong untuk tanaman monsteranya ini ada akarnya akan saya tanam disini saya potong lagi biar banyak dulu nanti biar rimbun ini setiap ruas ini ada akarnya akarnya keluar jadi dengan mudahnya tanaman monstera ini bisa diperbanyak lama-lama akarnya juga langsung menembus ke tanah yang ada di bawahnya ini akan saya buat rimbun terlebih dahulu saya potong aja ini akarnya terlalu panjang saya ambil satu lagi ini saya lepas aja akarnya udah sampai luar ini sih jadinya agak susah udah panjang banget ini ini induknya biar aja disini nanti biar panjang makin lama makin panjang selanjutnya ini akan saya timbun lagi dengan tanah supaya tidak robo biar kokok ini juga ini saya tambah tambah tanah kalau robo robo-robo bisa juga di apa pakai landasan atau buat cagak cagaknya itu batu nah ini bisa kemudian ini kasih batu aja nanti kalau udah tumbuh baru batunya diambil kalau udah kuat akarnya selanjutnya ini masih ada ada tambahin tanah sedikit biar kuat ini juga udah mau keluar akarnya lagi yang di ujung agak susah yang kurang dalam kemudian ini supaya enggak robo yang ini kasih batu balik balik ya udah batu kecil kasih batu biar kuat seperti ini teman-teman seperti ini jadinya nanti ini akan rimbun terlebih dahulu dan dari waktu ke waktu ini akan tambah panjang tumbuh ke atas dan nanti setelah panjang baru dirambatkan pada tanaman yang lain atau dirambatkan pada tembok kiranya cukup sekian teman-teman untuk tip membuat daun monstera sobek-sobek dan juga tip memperbanyak untuk tanaman monstera kiranya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh